Kalau nggak mereka udah perusaha kayak Nggak ya Zodiacnya nggak cocok Aku single pringle Bagus Oke bagus Karena nyari temen saya Lakin-lakin ini suka dicuri-curi pandang Kalau aku tadi fisik banget ya Aduh aku tadi malah I love you Bagus itu? I care Halo girls, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan happy dan pastinya penuh cinta Senang sekali aku Indri Wlandari, Head of Gadis Hari ini bakal ngajak kalian semua ngobrol-ngobrol santai Dalam program Perdana Gadis yaitu Gadis Podcast, Cerita, Gatsop Ya sepi banget nih sekarang di studio Gadis hari ini Sudah kedatangan dua alumni Gadis Sampul Yang ada di tahun 2023 kemana? Ya sebetul sekali Ada? Aku Nora Itan Kadella Aku Nasha Saswati Shamsuri Oke luar biasa, thank you girls kalian udah datang disini Apa kabar kalian? Baik dong Oke nah kita bakal ngobrol seru bareng dua alumni Gadis Sampul 2023 ini Dengan mengangkat topik hari ini atau bulan ini yaitu Apa? Cinta-cinta Enggak lagi ya Oke bener banget karena di bulan Februari yang identik dengan Valentine's Day dan penuh cinta Kita bakal bahas banyak banget topik seputar cinta-cintaan barengan dengan Naura dan Nasha Penasaran apa aja pertanyaannya? Oke girls kita bakal bahas dari pertanyaan yang paling umum dulu nih yaitu arti dari love Oke sekarang aku mau nanya dulu dari Naura dulu deh Arti dari love ya Oke love itu kan kayak kita sering ngadepin itu loh sering feel it in our daily basis kayak sering banget Tapi menurut aku arti love itu dimana kita bisa merasa nyaman dan kita bisa merasakan jadi diri kita sendiri sama orang itu diseling kita That's what love is for me gitu Oke nice Kalau Nasha? Setuju banget nih sama Naura ya pasti love is when you're comfortable sama orang lain Tapi juga when mungkin bisa merasa like you would do anything for them gitu No matter what unconditional love for orang itu gitu pastinya Oke luar biasa jawabannya Nah pasti kalian tau kan love language kalian tuh apa sih dari berbagai love language itu yang paling kalian banget tuh apa? Siapa dulu nih? Boleh Nasha sekarang? Kalau aku mungkin quality time ya Oh quality time Karena kan bisa lebih sering aja gitu sama orang itu atau ya just making new memories aja pastinya Kalau Naura aku sendiri tuh words of affirmation sama quality time juga sih jujur aku ada dua Jadi kalian kalau kamu dua ya bisa kasih contoh gak sih apa sih dari pasangan kalian? Cepasangan Oh ya Apa double apa? Satu gimana? In relationship? Lagi ada special someone Aku single Pringle Bagus Oke bagus Karena nyari temen saya Oke Sekarang nih aku mau pertanyaan selanjutnya yaitu Gimana sih cara kalian menunjukkan rasa cinta kalian ke orang yang kalian sayang? Seperti apa-apakah dengan mungkin yang pernah-pernah kalian lakukan Dan itu menurut kalian Wah effort banget ya gue pernah ngakuin itu buat gini gitu Siapa? Naura Naura kayaknya udah punya jawaban nih udah Oke Langsung tingin banget Aku Yang aku bisa aku inget ya Yang effort apa aku pernah ke orang Mungkin aku tuh setiap Nih misalnya seorang nih lagi ada event atau lagi intah di ulang tahun Aku pernah kayak set up a whole event buat dia Kayak aku organize kayak untuk acara ini Dan aku kayak ngasih dia kado juga Aku juga bikin handmaid gitu Terus kayak aku ngerjain sendiri Dan aku surprise-in dia sampai hari H Karena kayak For me Aku tuh juga suka banget kayak organize things for someone I love Apalagi kayak aku udah sayang banget sama orang ini Mau itu keluarga, mau itu temen Aku pasti selalu akan melakukan kayak yang spesial di hari spesialnya Jadi itu pernah kamu lakukan untuk Sampuan spesial kamu yang sekarang atau yang lama? Ya Ya Jampang 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 Temen 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 Oke Tapi luar biasa ya Tepet-tepet 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 Editor ditambahin Tepet-tepet Tepet-tepet Tepet Kona saya sendiri Tepet 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 Rasa sayang ke orang yang kalian sayang ya Berarti lumayan cukup Tepet semua sih nih ya Tapi itu semua sahabat Kesahabat bener Oh Kamu bukan sahabat kan tadi Kalau nasi sahabat Iya gak apa-apa Kita masih sekolah Tapi punya temen deket Juga gak apa-apa Saya tahu batasnya Betul kan Bener Oke Sekarang Ke healthy relationship nih Kalian pernah dengar arti Atau tahu gak sih Arti dari healthy relationship Karena kan ada lawannya dari Toxic relationship Nah Aku mau dong Dengar komentar dari Nasihat dulu deh Kalau menurut aku Healthy relationship itu Yang paling penting tuh Komunikasi When you have good communication Pasti Semua masalah bisa diatasi Gitu And Kebanyakan di toxic relationship itu Yang gak ada itu The ability to Be honest Gitu Gak bisa Jujur sama Partnernya Jadi Itu dia jadi Konflik gitu kan Jadi healthy relationship Menurut aku tuh bisa Spend time together Bisa Well communicate Ya gitu-gitulah Mastinya Oke Karena udah Jujur aku sama Kayak Nasya Tapi mungkin aku mau menambahkan Untuk aku Healthy relationship itu juga Dimana kita bisa saling Mengerti Gitu loh Dimana misalnya Keadaan kita Lagi terpuruk Atau buruk gitu Mungkin kita Butuh waktu sendiri Gitu Tapi kita juga harus Komunikasi Mungkin Kalau Jangan tiba-tiba Kita jauhin Gitu Kita harus komunikasi I'm having Misalnya A bad week A bad day Gitu Jadi Kita juga butuh Waktu sendiri Tapi kita harus Komunikasi ke orang itu Jadi harus saling Mengerti juga Keadaan Relationship ya Sekarang aku menanya Kalau toxic relationship Kalian pernah gak sih Mengalami itu Atau pernah lihat Sahabat kalian Yang punya Relationship seperti itu Dan bagaimana Peran kalian untuk Kasih tau Atau masukkan Oh Jangan kayak gitu nih Toxic Cowok ini tuh Toxic Aku keep it short aja Karena Aku kan belum ada Romantic relationship Yang aku sendiri Tapi temen-temen aku nih Apalagi Akhir-akhirnya Semuanya mungkin Udah pada sama Orang lain Dari denger ceritanya Itu kadang Aku denger tuh The person Mungkin Nge-block Misalnya temen-temennya Gak tau boundary Sama temen-temen Perempuan yang lain Walaupun udah Sama temen aku ini Tapi terus Mungkin The way Temen aku sampaiknya Aku jadi harus support dia Karena kan dia lagi With this person Ya padahal Menurut aku mungkin Oh agak toxic Makanya nanti pas Akhirnya Misalnya mereka putus Atau apa Ya Kita I'm just there for her Gitu Jadi aku ngeliat aja sih Talk to relationship Kayak apa Sekalian belajar juga kan Dari experience Temen-temen juga Jadi temen-temen Ada yang Nge-blockin Temen-temen perempuannya Gitu Atau gimana Misalnya significant other Pas udah bareng sama mereka Gak tau boundary Sama temen-temen lainnya Jadi Kayak Emang gak serius gitu kan Kan gak enak gitu Ngeliat temen aku Di treatnya kayak gitu Gitu Tapi kalo mereka seneng Tapi kalo mereka seneng ya I have no say Gak bisa bilang Ya karena itu relationship mereka ya Tapi Kalo memang udah kelewat batas Mungkin juga kita bisa Kasih tau ya Menurut aku Aku mau jawab dulu ya Gimana 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 Oke Udah Buka ini Listen up Jadi Pasti tuh Mungkin kalian bisa aja sibuk Dan gak bisa saling mengerti Gak ada komunikasi Dan gak bisa Maksudnya istilahnya tuh Gak bisa saling terbuka Gitu Nah Aku pernah disitu Dan mungkin Untuk sadarnya tuh Agak lama It takes time But At the end of the day You should always be with someone Yang you feel comfortable with Yang appreciate you Yang ngehargain Dan selalu Maksudnya Istilahnya tuh kayak Merayakan kamu gitu loh Iya Yang kasih Memang gitu So Selebrasi diri Gak disampu 2000 Oke Itu berarti pengalaman Kamu sendiri ya Waktu Berapa bulan Atau berapa hari lalu Mungkin Aku tuh Sadarnya mungkin Udah Lama Cuman Again Menurut aku It always takes courage Buat kita Ngelepasin seorang Mau kita udah benci Sama orang itu Mau kita udah Enek Tapi itu selalu Membutuhkan waktu Betul sekali Tapi akhirnya Tersadarkan Kalau toxic relationship itu Gak baik juga Buat diri kita ya Jadi Harus menjaga Tetap di healthy Relationship Oh boleh Boleh Nasi Relationshipnya Mungkin romantik Tapi sama temen Friendship juga Kita harus tahu Toxic relationship itu Dimana Aku juga Pengalaman Sama temen itu Kita Ya mungkin kita main Kita Very polite to Friends Tapi Pas ngetah tuh Relationship kita tuh Lebih Kayak kompetisi Jadi Kita gak saling Appreciate Kita gak saling Mengerti Tapi Harus one up Gitu Jadi kalau kita ngapain Dia harus lebih bayi Gitu kan Kita ngapain Jadi kayak saling iri Jadi kan Pas sadarnya Gak enak juga Rasanya Jadi I have to Mungkin harus Think of the situation Baru harus let go Gitu ya Sesedihnya apa juga Udah gak temenan lagi Sama Yang Lingkungan toxic Karena gak bagus juga Kalau kita berada di lingkungan Friendship yang seperti itu Itu kan tadi percintaan Kalau Naura ada juga gak Yang friendship Gimana Gara-gara Waktu itu tuh Kita tuh sebenarnya Satu tim Waktu itu Satu tim buat Misalnya ada lomba Kita tuh selalu satu tim Tapi lama-kelamaan Aku ngerasa Kok dia selalu Mau mencoba Kayak Istilahnya tuh Put me below her Gitu Jadi kayak Istilahnya aku Misalnya ngelakuin sesuatu Yang di luar bidang Yang kita Jalanin Dia pasti selalu Yang kayak Ngapain sih Kamu gitu Ngapain sih Buat apa Mending Disini aja Di bidang ini aja Jadi istilahnya dia Gak mau aku explore Ke bidang-bidang lain Gak supportif Jadi gak supportif Kamu gak kemana-mana nih Disini aja Di under gue Gitu ya Iya gak sih Aku tahu Walaupun aku satu tim Mereka dia Aku tahu Di bidang itu tuh Mungkin aku tuh Kurang di beding dia Aku tahu itu Jadi makanya aku tuh Memilih untuk Nge-explore gitu Karena aku ngerasa Aku kurang di bidang itu Tapi di musuhnya gak Abis itu Lebih Tenggang Tapi gak apa-apa Itu kan buat Kebaikan kamu juga ya Kalau lingkungan kita Juga gak sportif Juga toksik Itu emang kita harus Menyelamatkan diri kita Untuk bisa tetap berkembang Betul banget Dicatat teman-teman Sekarang ke pertanyaan selanjutnya nih Aku mau tanya tentang Kalian tuh punya Crush gak sih Dan Kriteria cowok kayak gimana sih Yang bisa menarik perhatian Seorang Naura Dan Asia Silahkan Siapa nih Yang pertama Nah Oh oke Ini kan banyak Namanya pengalamannya banyak Enggak Crush Aku mungkin Baru-baru ini Tapi I haven't really fell for that person Aku belum terlalu suka Tapi aku interested Ke orang ini Jadi Gatau sih bisa dibilang Crush apa enggak ya Akhir-akhir ini Suka dicuri-curi pandang Secara sikap Fisik Apa semuanya 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 Punya kriteria cowok yang pasti Gue naksir tuh Misalnya ya Kalau aku Tinggi nih 180 Salah satu Aku suka yang tinggi Terus kulitnya Sawa matang Indonesia Aku suka yang kayak gitu Dari alak aku Coba kalau Aku Aku gak tau Tapi dari dulu Aku selalu interested Ke anak basket Menurut aku Lebih tinggi dari aku Tapi gak harus Yang ngejomplang banget Cuman Terus Mungkin Dia harus sayang sama keluarga Harus sayang sama keluarga Dan harus rajin beribadah Menurut aku itu Dan dia harus punya Menurut aku Simpati dan empati Yang gede Buat orang Kayak Aku suka When my partner Like sharing With other people Apalagi kalau misalnya Seseorang itu Memiliki Misalnya privilege Yang lebih gede Dan aku tuh Tipe orang yang I love to give back To other people Mau itu kayak Orang yang Lebih Maksudnya underprivileged Than me Entah itu Dimanapun Aku suka Partner aku Mempunyai Kayak Ya aspirasi Inspirasi yang sama Kayak aku Tuh Kalau aku tadi Fisik banget ya Tinggi Aduh Aku dari mana Mana Nah orang Yang K Tipe-tipe Pangeran Soalnya Kayak Kriteria fisik Aku tuh Kadang tuh Bela-bela Kadang tuh Kayak Aku tuh Random gitu loh Tapi gak tau Kenapa Dari dulu Aku tuh Selalu interested Ke anak basket Gak tau Itu sebenernya apa Tapi biasanya Sekolah Segitu anak basket Kayak mencuat Gitu Conek basket Terus Terpesona Apalagi 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 kayak Biasanya Dimana basket Perform Pasti ada Dancenya Jadi kayak Sekarang Tapi kalau misalnya Ada yang lebih Interpreted It's like You bring out The best Of each other Gitu kan Jadi aku Ini notisnya Dari temen Aku kan Temen Yang gak mungkin Kita milih Gitu kan Tapi aku Biasanya Dapetnya Lebih deketnya Sama yang Lebih The client One Gitu Karena aku Suka nyapa Berdulan Gitu kan First move To a friend Tapi Kalau misalnya Kayak-kainnya Di fisik Or whatnot You have a second Taller In a way Sama Gitu kan I love people Who wears glasses Oh Gitu kan Kacau mata Itu Editor itu Gitu kan 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 Dari dulu Orangnya Aku dulu gak pakai kacamata Karena covid Ya mungkin Online-online Aku jadi pakai Tapi aku jadi Suka banget Kacamata Jadi Suka sama cuaca Kacamata Iya Iya Betul lah Yang Atlantik ya Iya Tapi aku sejujuh juga Sama Naura Aku juga Person yang Deket banget Sama my family And my friends Kalau misalnya My significant other My significant other Itu Gak terlalu family Atau friend oriented Itu rasanya Kurang cocok Gitu Karena I have a big heart To my family My friends And Jadi mereka juga Pasti harus gitunya juga With their family With their friends juga Sama something That's important Itu mungkin Mereka juga punya passion Sendiri Karena Kalau mereka punya passion Sendiri Kita juga punya passion Sendiri I feel like Kita bisa saling support Gitu kan Kayak Taylor Setelah travel Kelsey Gitu Keren Berarti Tadi Kalau untuk Sekarang ini aku mau nanya Mengenai Cara kalian ada gak sih Cara kalian untuk Mendekati Iya Mendekati Tadi kan udah punya crush nih Ada gak sih Strategi Strategi Gitu Untuk kayak Gimana ya Supaya gue bisa deket sama dia Dia suka basket Aku Mejeng-mejeng Gimana Ada gak sih Kayak gitu Kepikiran kan Kita udah tau deh Kita Kayak deketan-tarikan Ke seorang ini Gitu Terus Pasti ada dong usaha Untuk Cara deket Gitu Gitu Mungkin Karena Aku belum ada Main experience Yang Harus kayak gitu Aku tuh kan belajar juga nih Dari experience Kalo menurut aku Aku fokusin dulu Diri aku kayak apa Karena If aku udah self-fulfilling Aku udah bisa Love myself Aku udah bisa Satisfied sama diri aku sendiri Baru mungkin Itu bisa feeling juga Kepada orang lain Karena aku kebanyakan Temen aku itu Cuman mau punya Someone gitu Mereka tuh tapi Sama diri sendirinya Belum Belum cukup gitu Rasanya ya And I feel like Self-love itu number one Confidence is number one Jadi pasti kalo kita udah punya Itu diri kita sendiri Pasti bakal feeling Semua orang gitu Manifest Gitu Menurut aku Kalo pertama-tama Itu Aduh Jadi kayak Audien Rule number one Rule number one Mungkin strategi Yang bisa aku omongin Itu kalian Di awal-awal Di masa PDKT Mungkin Be yourself Be yourself Tetapi Kalian juga Ini tips dari aku Kalian juga bisa Agak stay misterius Di awal-awal Tapi Still be yourself Dan mungkin Lebih ke Juga Kalian tuh Terbuka tentang Kayak Diri kalian tuh siapa sih Biar mereka tuh tau Gitu Mereka tuh tau Dan juga Bisa tau Kita tuh orangnya gimana Kan Kalo ketemu Kalo ketemu Tipsnya Mungkin dari aku Look presentable Gak harus Gak harus yang kayak Mau Gimana-gimana banget Tapi look presentable Dimana kayak Orang-orang Maksudnya Orang-orang Ya harus kepasangan doang Itu ngeliat Kita tuh Ngejaga diri kita Gara-gara kan Yang tadi aku bilang Kalo kita mau deketin orang Harus yang ngeliat diri Sendiri Dan kita harus Ngejaga diri kita Maksudnya Ya look presentable For me Dan mungkin terakhir Itu Apa ya Kalo nomor 3 Kalo nomor 3 Mungkin Apa ya Ayo dibanggil Lain Asia Kalo French Kalo Ren Apa ya Aku tadi Lain Play hard to get Gitu Mungkin Tapi Untuk Ngedeketin orang Aku gitu Personally Cuman Ya Oke Selanjutnya Aku mau bahas Tentang Bucin Belah dengar Bucin Itu sejenis Makanan Kayaknya Kayaknya Oke Sekarang nih Banyak orang yang Bucin Anak-anak Genzi Bucinnya tuh Jadinya Banyak yang Salah ya Jadi Kembali ke Talks relationship Tapi Kalo menurut kalian Sendiri Bucin itu Gak apa-apa Gak sih Selama itu Masih di Batas yang Wajar Dan seperti Apa sih Bucin yang Wajar Bagi kalian Oke Aku Bucin itu Wajar Apalagi Maksudnya Kita nih Remaja kan Remaja Pasti Kayak kita tuh Wanna show our love To someone Tapi Again Itu tuh Harus diperhatikan lagi Misalnya Seseorang Atau Seseorang cowok Atau Partner kalian Itu mulai Yang kayak Terlalu Ngekang Terlalu gimana Dan Kitanya tuh Gak Gak Defend ourselves Itu tuh Menurut aku Bucin yang Agak Keterlaluan Mungkin Bucin Yang aku Maksud Unconditional Lovenya Kaya Misalnya Jadi Supportif Dan dateng Ke acara-acara Penting mereka Dan Show them Love Yang Kayak You care about This person Kalian Peduli sama Orang ini Dan Menurut aku Gitu sih Bucin yang Wajar Dan Yang penting tuh Kalau misalnya Partner kalian udah Mengarah ke Hal-hal yang Negatif Itu kalian Jangan malah Mengiakan Dan agree to that Gara-gara Itu tuh Bucinnya Yang Bukan Negatif Yang gak sehat Menurut aku Toxic Bucin Aku juga Ngeliatnya tuh Ada perbedaan nih Sama Bucin Being So in love with someone Apalagi awal-awal Sama being Over obsessive Itu kan beda ya Karena kadang Ngeliat Orangnya Bucin tuh Lucu ya Karena Maksudnya lucu tuh It's really cute Awal-awal relationship Aku juga ngeliatnya jadi Aku jadi Ikut Gemes Tapi kadang Ada yang mungkin Terlalu over gitu kan Karena Gak harus post semuanya Di social media Gak harus Expose semuanya Ke temen-temen Karena kan Privacy juga ada ya Kadang juga Kalau kayak gitu Ngeliatnya jadi kayak Dia lucu Emang lagi suka Atau Terlalu obsessed Banget sama orang itu ya Dan jatohnya Malah kadang kayak Maksudnya Apalagi kalau baru-baru kenal Apalagi itu kayak Jadi stalker Iya jadi stalker Bener banget Bahaya tuh ya Bahaya Jadi bucin tuh Oke tuh To an extent lah ya Yang Mungkin Faislah buci lucu gitu ya Oke Tapi gak Kepelan Pernah gak Pengalaman Merasa diri kalian tuh Bucin Bucin Pernah nih Pasti ini Gak pernah Gak pernah Pernah sih Aku Ya pernah Apa sih bucin gemus kamu Bucin gemus Aduh Aduh Aku Ini yang Baru aja ya Aku ceritain Ini Bucin gemus sih Kayak Misalnya Ceritanya ini Aku kasih Mekanan Terima kasih aku Kayak Mirimin Atau Kamu yang buat Aku yang buat Aku juga mau melakukan itu Tapi gagal Mau Ini mas kakak Bicin apa Aku Aku bikin Kekis Terus kamu buatin Kamu kirim Di sekolah Personal gitu Terus apa reaksinya Kaget Cowokan Gimana kalau Indonesia Aku gimana Bilangnya ya Kalau gak To a fictional character Aku Kepada Intangat crush Aku tuh Salah satu yang Efek banget Sama People's reaction And emotion Jadi Aku kan Ya lagi bilang kan Mungkin zaman sekarang ya Masa-masa ini Temen aku Banyak yang udah bareng Aku Gak Bucinnya aku Tapi Aku yang The cheerleader Di belakang Aku yang ikut gemus Aku yang ikut apa Jadi Aku kayak gitu Lucu banget Tapi memang berarti Untuk Nasya sendiri Sekarang tuh kayak Mau fokus ke diri sendiri Dulu ya Iya Karena sebenarnya Aku ditanyain terus nih Apalagi kan Usia aku dah Misalnya 18 ya Gak boleh lah Pacara Aku ditanyain terus Sama my parents Sama temen aku Kenapa Maksudnya udah Cari aja gitu Dan aku Menurut aku tuh Aku belum bisa Give myself Ke orang lain Kalau aku belum cukup Buat myself Gitu Jadi aku gak mau Nanti end upnya toxic Aku gak mau Hurt somebody else Gitu Jadi ya Self love dulu Gitu Seru banget Love love Be yourself Oke Kalau untuk Ini kan biasanya Kalau Ini naura dipastin ya Terus sih Ya Percaya gak sih Kayak zodiac Zodiac Oh gitu Misalnya kan ada juga Yang kayak Aku Leo nih Cocoknya tuh sama Aries Terus Ih bener banget Mantanku tuh Aries Ini bener-bener Gitu Gak ya Gak Apa sih Gak Cuman mungkin Kalau misalnya nih Aku liat di sosmed Oh ini Leo cocoknya sama ini Oh iya Bener-bener Terus kayak Udah aku gak peduli lagi Abis itu Berarti gak Ngeliat karakter cowok Dari zodiac Misalnya kamu kenalan Pertama sama Gemini Gitu kan Kemudian terkenal Itu berarti Gak ngaruh ya Misalnya kalau Menurut kamu Enggak Kalau baik Baik juga Gak ngaruh Iya sih Menurut aku Kita kebalikan Aku suka banget Zodiac Kita suka banget Bacanya Aku gak judge orang itu Dari zodiacnya Tapi aku suka banget aja Baca Trade-nya Sama pasti pada akhirnya Aku ngerti temen aku Ya pada yang cocok-cocok Yang aku baca itu Jadi at the end of the day juga Bener Bener nih Gitu Atau Oh mungkin ini Kalau mereka udah putusnya Kayak Gak ngaruh ya Zodiacnya gak cocok I blame it on the zodiac Tapi bener Kayak sih Gak temenan sama seorang Gara-gara Kayaknya gak cocok deh Garena zodiac Tapi kalau gitu Gak pernah Gak mungkin Gara-gara zodiac Ini kan tadi udah cinta-cintaan Tentang cowok gitu ya Sekarang aku mau bahas tentang cinta-cintaan Dengan siblings Keluarga gitu Nah Kalau Bagi Kalian sendiri tuh Paling deket Di rumah tuh dengan siapa sih Dari angkota keluarga Silahkan Oke Aku sih Deket sama semuanya Cuman mungkin yang paling sering aku cerita Yang paling sering aku kayak Kelu kesah gitu Itu Ibu aku sama Kakak aku cewek Mereka tuh sering banget Aku kayak Misalnya aku ada suatu masalah Di sekolah Misalnya aku lagi stres Tentang tugas Aku tuh pasti yang kayak Aduh Ibu Aduh mbak Aku pusing gitu Pasti kayak At the end of the day Mereka tuh safe place aku Dan Keluarga aku tuh Menurut aku Aku deket ke semuanya Tapi mungkin Gara-gara aku Amma kakak aku tuh Umurnya tuh gak beda jauh Jadi aku tuh bisa relate ke dia Jadi kayak Kalau aku ceritain tentang ini Apalagi kan kita tuh Kelasnya sama Sama-sama kelas 10 kan Jadi aku bisa kayak Ah Ini tadi aku di sekolah Gini-gini-gini Jadi bisa saling relate gitu Sama-sama kelas 10 Iya Kembali Enggak Beda setahun Tapi bisa bareng Iya bareng Oh Satu sekolah Iya satu sekolah Jadi serangkatan Tentu gue Enggak Tentu gue Cuman serangkatan Beda lorong actually Jadi kayak Dia tuh di lorong sebelah sini Aku di lorong sebelah sana Jadi Mama dan kakak ya Mamanya Biar kamu lakuin apa Hal yang tersweet Yang pernah kamu lakukan Ada Atau mau Mau banget kamu Suatu hari nanti Aku mau Gini ah Ajakin Jalan-jalan Atau apa Atau Mimpi gitu Dreams Untuk ibu aku sendiri Aku tuh Mungkin Tiap di ulang tahun Aku selalu ngasih Misalnya bunga Atau mother's day Aku kasih card Tapi Tapi mimpi aku Yang semoga Suatu hari terwujud Itu tuh aku pengen Ajak ibu aku tuh Jalan-jalan Ke Misalnya tuh My mom tuh Suka banget Atau kayak Maksudnya Bali Atau kayak Misalnya Raja 4 Aduh amin Aku pengen banget Ngajakin mama aku Jalan-jalan Dan I wanna give back Gitu loh Kayak Kan sama ini Dia udah ngasih aku Kayak everything So like Aku tuh pengen Kayak Ya Itu kayak sebagai Small gift Small gesture Menurut aku Dan aku pengen Itu suatu hari Terealisasikan Amin Amin Oke Kalau Nasya Aku kalau di rumah Sama kayak Naura Aku deketnya sama My mom Dan mungkin karena aku Only child ya Aku deket juga Sama Aku ada sepupu satu That is younger than me Yang udah Kayak adek Jadi Itu kita deket banget sih Aku sama dia Sama my mom Paling bisa sharing Sama mereka Gitu Kalau bukan Topiknya yang Something yang mungkin My mom bisa bantu Pasti yang lebih sekarang Aku pasti ngomongnya Sama sepupu aku itu And ya My mom juga Kayak Naura bilang ya My mom is my safe place Gitu Pasti Aku bisa Ngomong semuanya To my mom Gak mungkin ada yang aku ngumpetin Karena At the end of the day juga Gak enak gitu ya Keeping our feelings Di dalam Pasti Mau ceritain Pasti mau Ngomong gitu lah Ke seseorang Apalagi orang yang Udah deket Iya Pasti deket Jadi aku kalau di rumah I'm closest to my mom Gitu Oke Mom ya Mama I love you Gak enak suspe Gak enak apa ini Mama Coba 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 Tika tau gak Gimana Mama Mama I love you I love you Bagus itu I care Nanti Tolong dimasukin ya Editor kita yang canggih dan andal ini Ya bener banget Pasti mama punya special tempat di hati kita semua ya Oke Nah sekarang ngomongin cinta-cintaan lagi Cinta-cintaan ke diri sendiri Love yourself Nah gimana sih kalian Kalian pernah gak sih kayak Sempet ngerasa gak percaya diri Atau Gak suka nih aku sama Tubuh gue nih yang ini misalnya gitu ya Atau apa Dan gimana cara kalian Embrace yourself gitu Silahkan Oke Mengenai topik Loving myself and my body Itu something yang aku tuh passionate banget Karena aku tuh dulu pas Masih Kecil tuh gak confident Karena aku sebenernya Kulitnya agak lebih gelap Terus aku nih banyak Apa namanya Body hair ya Yang bisa keliatan Jadi dibilang kayak Gak terlalu feminine gitu misalnya Sama badannya aku juga agak Curvy gitu kan Dan pas masih kecil tuh Rasanya mungkin People gak terlalu accept itu ya Karena beauty sendernya tuh Yang kurus Putih gitu ya Tapi pas makin lama Apalagi nih SMA nih Pas aku agak ada shift mentally Aku tuh merasa Everyone is beautiful gitu Jadi Untuk memulai Mengasih liat everybody Aku juga Apalagi pake social media platform aku Untuk ngasih Liat how I accept myself I love myself And I love my body Dan itu bukan Cuman Buat di social media doang Itu bener-bener Aku tuh I believe in it gitu Dan Bukannya juga Aku mau ngasih liat Tubuh aku nge-expose Atau apa Tapi Aku juga mau bikin Gadis-gadis lain nih Girls-girls yang lain Yang mungkin Badannya gak Se-beauty standard Yang ada di dunia ini Yang se-model-model itu Aku cuman mau Ngasih liat Bahwa kita tuh We're all so beautiful We all still deserve To feel beautiful Jadi jangan sampe Beauty standard ini Ngehalangin Apa yang kita mau capai Apa yang kita mau Ngasih liat ke orang lain Gitu Jadi Kalau self-love ini sih Something yang I feel like it's very-very important Tapi Gak apa-apa Kalau kita ada masa-masa Yang kita misalnya insecure Atau gak confident Itu mah wajar Itu kan We're all human ya Pasti juga kita ada Waktu-waktu bangun pagi-pagi Itu rasanya kayak Aduh gak mau keluar Aduh rambutnya kurang Bagus lah And it's okay Gitu kan We're all human At the end of the day Ya gak salah Kita accept ourselves aja Gitu Gitu kan Gitu 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 Kalau Naura Ada insecure juga Aku sendiri itu pernah Dan Aku tuh pernah merasakan Insecure Sampai kayak yang Titik bawah banget Itu tuh Mungkin dua Sekitar dua tahun lalu Aku ngerasa Kalau aku tuh Not enough I'm not enough Gara-gara mungkin Aku gak sekurus Temen-temen aku Aku gak sebody goals Temen-temen aku Dan My skin is not as clear As everyone else Aku pernah merasa Misalkan di titik itu Dan Aku pernah sampai yang kayak Kok bisa ya Maksudnya orang Bisa secantik itu Tetapi kayak Dan again Itu tuh Titik terendah aku Tapi aku Lama-kelamaan belajar Kalau semua orang Itu unik Masing-masing Semua orang itu punya Istilahnya tuh Kayak Kekas kecantikan Masing-masing Dan Menurut aku Kita tuh gak harus Selalu Menyesuaikan ke Standar-standar Kecantikan itu Gitu loh Gara-gara Kalau misalnya kita Percaya Sama standar Kecantikan gitu Kita gak akan Ngerasa puas Gara-gara itu Akan selalu berganti Selalu berganti Dan Kita harus love ourself Dimana Maksudnya Ketoran udah ciptakan kita Jadi Menurut aku Mungkin Loving yourself Itu tuh Journey yang panjang Dan panjang Dan ribet Dan segala macem Butuh banyak perjuangan Tapi Menurut aku Itu kan semua proses ya kak Dan Proses itu Harus Maksudnya istilahnya tuh Dinikmati Satu-satu Dicermat Satu-satu Kayak Oh Aku tuh Ngerasa insecure Gini-gini-gini Gimana ya Cara aku ngatasinnya Gimana ya Cuman menurut aku Cara aku mungkin Ngatasin itu Kayak mulai Accept Diri aku Pertama-tama tuh Accept Kalau mungkin Aku gak akan Bisa Kayak dia Dan aku Bukan malah Aku jadi iri ke dia Atau bukan malah Aku jadi mau copy dia Tapi aku harus Ngembangin diri aku sendiri Dan itu gak harus Di Beauty Maksudnya Kalian bisa ngembangin Di potensi Akademik Atau non-akademik Jadi kayak To make To like Love yourself more Itu gak harus Dari penampilan doang Bisa bikin kalian To love yourself more Dengan Bakat-bakat kalian Gitu Jadi Love yourself itu Penting ya Itu sebagai Fondasi awal Kita Perempuan untuk Percaya diri Menunjukkan diri kita Seperti apa Dan juga Melalui karakter Unik Masing-masing tuh Punya karakter ya Jadi beauty standard Itu gak berlaku ya Gak ada itu ya Standard beauty Jadi kita semua Cantik Cering Ya kan Oke Oke Kalau dari 1 sampai 10 Seberapa cinta kalian Kediri kalian Setelah Pertanyaan yang penting Pertanyaan yang penting Untuk aku Right now Sebenarnya Aku cukup Confident Dengan myself Jadi aku Saya akan Sampai 10 Aku Aku Dengan bertahun-tahun Aku udah Mulai belajar Mencintai diri Aku sendiri Sehingga Aku tuh Bisa bilang Aku tuh Cinta Dengan diri Aku Gitu Nasha Aku juga At this moment Agree with you Aku Feeling Really confident Aku rasanya Enak Apalagi juga Abis ikut Gadis Sample 2023 Tiga nih Rasanya Kayak Bisa We can achieve Anything Aku juga At the moment I will give myself A 10 juga 10 Gadis Sample Langkah Awal Oke Tadi Skala Dari Nasha Dan Noura Bagaimana Mencintai dirinya Nah sekarang Aku mau Tanya lagi Gimana Cara Kalian Salah Satu Kegiatan Mungkin Sebuah Cara Kalian Mencintai diri Sendiri Misalnya Merawat Diri Atau Midtime Or something Gitu Gimana Apa sih Yang Kalian Lakukan Untuk Diri Kalian Siapa nih Mungkin Agar Aku Apa Eh Kak Tadi Maaf Lupa Salah Satu Cara Yang Kalian Lakukan Untuk Sebagai Pertasa Kalau Kamu Cintai Diri Kamu Misalnya Melakukan Apa Misalnya Merawat Diri Oke Kalau versi aku nih ya Again Merawat Diri Itu tuh Salah satu faktornya Misalnya Aku Either Do my Skincare Atau Do my Makeup Gitu tuh Aku Udah Kayak Merasa Itu Cara aku Untuk Lebih cinta Dengan diri aku Nah Kedua Itu tuh Lumayan Crucial Buat aku Lumayan Penting Gara-gara Cara aku Lebih Cinta Sama Diri Aku Itu Mengembangkan Potensi aku Aku gak tau Kenapa Tapi Menurut aku Dengan kita Mengembangkan Potensi kita Kita tuh bisa Ngerasa Lebih Bangga Gitu Sama diri kita Oh Aku bisa Ngelakuin ini loh Aku bisa Ngelakuin ini I'm capable Of doing The things I love Jadi menurut aku Cara aku sendiri Untuk bisa lebih cinta Itu mengembangkan Potensi-potensi aku Dan ya Sometimes aku juga Suka Me time Gara-gara Aku kan Maksudnya Butuh Waktu sendiri Untuk Rehat Sejenak Tapi Quality time Temen-temen aku Itu Bikin aku Lebih cinta Sama diri Aku sendiri Somehow Gara-gara Being around People I love Makes me Oh Aku tuh Berharga Di mata mereka Jadi That's how I also love Myself Tasha Aku Seju banget With everything Yang Aku juga suka banget Me time itu Lama di kamar mandinya Skin care Terus rambutnya Disisir Dirapihin Walaupun gak kemana-mana juga Just to make ourselves feel better juga Di momen itu And itu kan Pasti jadi bikin I love myself more Kalau aku suka Aku suka banget art ya Jadi aku Aku itu sama kayak Norah berpotensi Tapi aku suka Create something Jadi kalau Aku lagi Mau ngapain Pasti Aku coba Gambar Aku coba Rajut Aku ngapain Yang To make myself feel Useful Apa yang Mungkin aku bisa Ngembangin lagi Atau Kalau misalnya Bener-bener Me time-nya lagi Sendiri aja nih Aku suka banget Journaling Nulis aja sendiri Di buku Karena Dengan itu Kita bisa Bener-bener Feel emotions kita Waktu itu Pas momen itu Jadi Gak bakal Kau overwhelm Kan pasti Akhirnya juga jadinya Seneng gitu Semuanya jadi Relief Jadi fresh aja Dari awal Pasti juga Pour on a good outfit Yang nyaman Eat some good food Gitu kan pasti And Ya Becoming with Sama teman-teman And family Itu kan Seru banget sih Jadi rasanya Seneng Love ourselves more And Make ourselves feel Better In that moment Oke Nah terakhir nih Kalau untuk tips Ini tips paling penting Yang dari kalian Tadi kan banyak Sebenernya kita bahas Menurut kalian ada gak sih Satu tips Yang Wajib Audien setahuni Untuk Gimana sih Cara Untuk mencintai diri Kita lebih Oke Silahkan Oke Kalau aku ada Satu yang aku Live by banget Pasti Girls yang lain juga Please follow this Jangan Compare yourself To other people Karena kita tuh Semua orangnya berbeda Kita Gak sama Kita diciptakannya oleh Tuhan tuh Unik-unik ya Satu sama lain Jadi Jangan membandingkan diri kita sendiri Sama orang lain gitu Karena Kalau dengan itu Kita Cuman making ourselves feel bad Kita jadi gak Membangkitkan diri kita sendiri kan Jadi Itu sih tip yang Aku paling Emphasize ya Jangan pernah Bandingin diri sendiri Sama orang lain gitu Oke Aku setuju sama Nasha Dan that's something I also believe about But also Menurut aku Itu Kita harus Mengenal diri kita juga Kita harus mengenal Diri kita Dimana kita tau nih Maksudnya Kita tuh suka melakukan apa sih Biar kita tau Aku suka melakukan ini In that way I will feel More precious I will feel more love Dan aku bisa lebih cinta Dengan diri aku Ya Kita juga gak boleh compare Sama orang lain Tapi kita harus tau Diri kita tuh Kayak gimana sih Salah satunya juga Kalian bisa Journaling Dan segala macem Dan kalian juga kayak Bisa ngelakuin Kayak Aku tuh Hari ini tuh lagi ngerasa Apa sih Gitu Ya bisa explore Diri kalian juga Gitu Sekali Tepat Kalo tadi tuh Kalo berarti Bakat atau passion Yang Nasya itu kan Melukis Journaling Gitu ya Bener ya Merajut Kalo Naura Spesifiknya apa Aku Fashion aku Itu ada Aku tuh lebih ke Bidang seni Aku tuh Aku suka banget Dancing Nyanyi Sama ini yang Akademik Itu aku A debater Tadi ada nyanyi ya Ada nyanyi ya Mungkin nanti Di closing Akan ada Sedikit ya Sedikit dari Naura Kan Hobi nyanyi Hobi Itu mungkin Digali Digali Di asal Kalo bisa Menjadi Baik Buat Kedepang Oke Nih tadi Mereka sudah Kita sudah Membahas ya Seputar tema Cinta-cintaan Baik dari Cinta pada Trust Cinta pada Keluarga Cinta pada Diri sendiri Dan teman-teman Juga tadi ya Nah sekarang Makin seru lagi Aku bakal Ngajak main Nasha Dan Naura Untuk main games Ready Oke kita langsung Masuk ke Game session Dimana kalian ini Akan bermain games Bernama Red flag Of good life Oh Oke Oke Kau tadi gak nyadar ya Ada Jadi nanti Kamu bisa Mengibarkan Suatu bendera Saat aku Menyebutkan Suatu Oke Dipegang dulu Silahkan Nih Thank you Oke thank you Green itu di kanan ya Oke Tunggu Sebentar Ini harus main cepet ya Oke Jadi kita Naikin aja nih Jadi No explanation Yang langsung Oke Ini dari aku aja deh Biarin dia tidak Ngintip Oke Red flag Or green flag Good looking Tapi gak bisa bawa mobil Cepat Cepat Green flag Oke Red flag Or green flag Ini harus cepet ya Jadi kalian harus Cek 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 Oke 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 Flash out Red flag Or green flag Baik hati Tapi suka flexing Apa? Yang pertama apa? Baik hati Tapi suka flexing Oke Red flag Or green flag Cowok yang suka Like-likein foto Cewek di instagram Oke Beach flag Beach flag Inbetul ya Inbetul ya Oke Red flag or green flag Tolin Tapi jujur Oke Ayo Saya memutuskan Oke Red flag is oke Oke Red flag or green flag Gampang insecure Tapi selalu support Apapun yang kamu lakukan Eh Enggak Enggak Sorry Red flag Or green flag Cowok yang suka Love bombing Ini Sudah jelas Sudah makanya jelas Yeay Semoga Dihutam tadi berarti ada Greennya lebih banyak ya Sepertinya ya Oh gini ya Di antara ya Di antara Oke Tadi baru aja kita Mainan red flag Or green flag Di sesi games Nah Ternyata itu Sudah menjadi Penghujung acara kita Hari ini Thank you so much Nasya dan juga Naura Untuk udah menjadi bintang tamu Di Perdana Gadis Podcast ini Yang bernama Cerita Gadsam Bulan ini temanya Tentang cita-cintaan Kalian penasaran Untuk bulan selanjutnya Kita akan Mengangkat tema yang berbeda Dengan narasumber yang berbeda juga Dan pastinya Mereka adalah Para alumni Gadis sampul Thank you so much lagi Sekali lagi untuk Naura dan Nasya Udah hadir Dan udah cincet baru Oke Sekarang saatnya Kita bener-bener Undur diri nih Aku Indri Mulan dari Head of Gadis Aku Nasya Saraswati Shamsuri Aku Norayvan Kak Adrela Indri Mulan dari Gadis Sampul 2023 Sampai jumpa Di Gadis Podcast Episode selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih sudah menonton!